Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan like Serta tekan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Dan kali ini saya ingin membahas tentang jenglot Kenapa sih jenglot itu ada dan dari mana asalnya jenglot? Mari kita bahas Jenglot itu merupakan suatu bentuk pusaka Pembentukan pusaka yang terbentuk dari fosil manusia Zaman dahulu kala Yang terbentuk ratusan tahun bahkan ribuan tahun Dan jenglot ini sendiri memiliki nilai jual yang sangat tinggi Karena keunikannya dan kelangkaannya Dan memiliki daya magis Atau daya supernatural yang kuat Jenglot ini sendiri sebenarnya adalah makhluk hidup Yang mengecil atau memfosil Karena dia tidak bisa mati Jasadnya ditolak oleh bumi Dan rohnya ditolak oleh alam Maka dari itu jasadnya akan menjadi kecil atau memfosil Semakin kecil jasadnya Semakin tua usianya Dan semakin panjang rambut dan kukunya Maka semakin tua juga umur jenglot itu Jenglot biasanya dipergunakan sebagai alat-alat atau mediator-mediator yang tidak benar oleh orang-orang tertentu Dan jenglot ini sendiri adalah suatu momok yang misterius di kalangan masyarakat Jawa Termasuk Indonesia Dan jenglot ini sendiri Dulunya adalah seorang manusia Yang memiliki ilmu bedara karang Atau ilmu dewa karang Dimana ilmu dewa karang ini adalah suatu ilmu Yang membuat sang pemilik ilmu ini memiliki tubuh atau memiliki fisik Memiliki raga yang mengeras bagikan karang di lautan Yang akan tetap berdiri kokoh warna pun diterjang beberapa kesaktian Dan ilmu bedara karang ini Digolongkan menjadi ilmu aliran hitam Bagi sebagian masyarakat Tetapi saya khususkan lagi Saya beritahu lagi Ilmu hitam dan ilmu putih Itu tidak ada Karena ilmu hitam dan ilmu putih Semua ilmu itu datang dari sang maha kuasa Atau dari sang ilahi Yang membuat ilmu itu hitam atau putih Itu adalah manusianya sendiri Entah perilaku manusia itu yang buruk Atau niat-niat manusia itu yang ingin mencelakakan Ataupun kekuatannya dipergunakan untuk kejahatan Itu tergantung manusianya Kalau ilmu itu dipergunakan untuk kebaikan Maka ilmu itu adalah ilmu putih Jadi hitam dan putih itu tidak ada Karena semuanya datang dari sang ilahi Yang membuat hitam dan putih adalah manusia itu sendiri Perbuatan, tindakan manusia, pemikiran manusia, atau keyakinan manusia itu sendiri Yang menyebabkan adanya ilmu hitam dan ilmu putih Sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu subscribe ya Dan tekan like serta tombol notifikasi loncengnya Supaya Anda mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih sudah menonton!